Materi penjaksis kelas 11 semester 2 kali ini adalah tentang lempar lembing Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Baik, materi yang pertama tentang sejarah lempar lembing Lempar tombak atau yang akrab disahabat dengan lempar lembing adalah salah satu keterampilan atau aktivitas sehari-hari yang telah dimiliki sejak zaman manusia kuno terlebih dahulu Dimana dalam kehidupannya masih mengandalkan sistem berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Konon lembing ini merupakan salah satu alat pertama untuk berburu Selain itu juga dengan cara menangkap buruan tanpa menggunakan alat Atau melempar dengan batu-batu atau dengan alat sederhana lainnya Yang cukup efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Dengan adanya lembing, dapat menunjukkan bahwa setelah ada kemajuan proses berpikir dalam manusia kuno Yaitu dimana mereka telah dapat menciptakan suatu alat yang berguna untuk bertahan hidup setiap hari Selain lembing, ada juga beberapa alat yang dibuat dari batu Seperti kapak perimbas, pisau, dan pemukul atau pentungan Di zaman dahulu, dalam perlombaan lembing peserta yang dinyatakan menang bukan dari jauh dekatnya suatu lemparan seseorang Akan tetapi ketepatan seseorang dalam melakukan sebuah lemparan terhadap suatu target Jadi begini Di zaman dahulu, sistem lomba pada lempar lembing yaitu bukan diukur dari jauh dekatnya suatu lemparan seseorang Akan tetapi tepat tidaknya seseorang melempar pada target yang sudah disiapkan Kalau seseorang tersebut melempar sesuai dengan tujuan atau terkena dengan target Maka orang tersebut dinyatakan menjadi menang atau juara Pada peradaban Yunani kuno, lempar lembing sudah diperlombakan tepatnya pada tahun 776 Masehi Tetapi dalam perlombaan ini masih belum adanya suatu aturan-aturan yang dipakai Dan pada waktu itu, pemenang dari perlombaan adalah prajurit dari Separta yang bernama Archiles Yang memiliki lemparan yang tak terkalahkan Di tahun 1908, lempar lembing mulai masuk dalam olimpiade modern yang hanya diikuti oleh kaum lelaki saja Setelah olimpiade tersebut, mulai berkembang ke beberapa puluh tahun berikutnya Dan pada tahun 1932, lempar lembing ini bisa diikuti juga oleh kaum wanita Sekarang kita bahas tentang ukuran dan berat lembing Ukuran dan berat lembing ada dua macam Yang pertama, lembing untuk putra Lembing untuk putra memiliki berat sekitar 800 gram Sedangkan panjangnya memiliki panjang sekitar 2,6 meter atau 260 cm Sedangkan untuk lembing putri Memiliki berat sekitar 600 gram Dan memiliki panjang sekitar 220 cm atau 2,2 meter Ukuran dan panjang lintasan lempar lembing Untuk lebarnya yaitu 4,5 meter Sedangkan jarur lintasan menyeluruhnya yaitu sekitar 30-36,5 meter Jarak Tolakan atau lemparan Minimal 8 meter Dan memiliki sudut 30 derajat Ada berapa sih teknik memegang lempar lembing? Cara pegang lembing ada 3 macam cara Yang pertama Yaitu Fork atau V-Grip Yang kedua Yaitu American Grip Yang ketiga Adalah Finishing Grip Baiklah kita bahas satu-satu Teknik Fork atau Grip Teknik ini sangat mudah digunakan untuk pemula Selain itu tingkat untuk cedera kemungkinan sangat kecil Ketika memegang lembing Posisi jari telunjuk dan jari tangan harus membentuk huruf V Selain itu Ibu jari berdekatan dengan jari telunjuk untuk memberikan suatu tekanan pada lembing Jari manis dan jari kelingking berdekatan dengan jari tengah Nah itu sekilas dari teknik Fork atau Grip Sekarang kita ke teknik yang berikutnya American Grip Teknik ini merupakan teknik yang paling umum yang sering digunakan oleh para pelempar lembing Dibanding dengan V-Grip jenis pegangan ini cukup sulit untuk dilakukan Selain itu tingkat resiko cedera juga cukup tinggi Namun jika dilakukan dengar benar Maka resiko cedera tersebut dapat semakin diminimalisir Untuk jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah agak jauh Sedangkan posisi ibu jari letaknya di sisi yang berlawanan dengan keempat jari lainnya Yang ketiga yaitu Finish Grip Teknik ini juga cukup sering digunakan oleh para pelempar lembing Meski begitu teknik Finish Grip lebih sulit jika dibandingkan dengan American Grip Teknik ini hampir mirip dengan American Grip Akan tetapi secara garis besar memiliki perbedaan Nah perbedaannya itu terletak pada jarak keempat jari Yaitu jari kelingking manis, tengah, dan telunjuk Lebih renggang dibandingkan pegangan American Grip Demikian tadi sekilas materi tentang lempar lembing Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng Serta jangan lupa komen dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh